Organisasi Kesehatan Dunia mengunjungi Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Gaza Tengah pada hari Minggu. Dan mengatakan bahwa rumah sakit tersebut sangat kekurangan obat-obatan, pasokan medis, dan bahan bakar. Sebelum perang, rumah sakit ini melayani sekitar 150 pasien rawat inap setiap hari. Namun menurut laporan dari WHO, perharinya rumah sakit ini melayani sekitar 700 pasien. Staf rumah sakit mengatakan pasca serangan di kem pengungsian, rumah sakit menerima 420 kasus kegawat daruratan. Sebagian besar kasus adalah kehilangan anggota tubuh, cedera, dan luka bakar. Pasien memenuhi koridor rumah sakit dari tempat tidur hingga lantai. Rumah sakit ini juga membutuhkan peralatan untuk unit perawatan intensif dan mesin Untuk dialisis, pasien gagal tinjal yang penderitanya meningkat lebih dari 4 kali lipat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!